Sejak debit air sungai Batangari terpantau meningkat sepanjang sepekan terakhir, sejumlah daerah pemukiman kini mulai dikepung air. Seperti yang terlihat di desa Penyengan Olak, kecamatan Jambi luar kota ini salah satunya. Meski masih dalam skala kecil, namun limpan air mulai menggenangi hampir sebagian besar pemukiman warga. Bahkan jalan setapak yang terdapat di RT8 terendam air setinggi mata kaki orang dewasa. Satu pesatu barang yang terdapat di bawah kolong rumah warga seperti kayu bakar yang terendam dipindahkan ke tepi jalan raya di Jemur untuk dikeringkan. Suseno, salah seorang warga setempat yang tinggal di daerah aliran sungai atau das Batangari, kini mengaku mulai khawatir melihat kondisi air sungai terus meningkat. Jika dalam skala besar, bukan tidak mungkin banjir akan membuat rumah tenggelam dan harus menyelamatkan barang-barang berharga lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Jambi menyebut, jika debri air sungai Batangari per hari kemarin berada pada angka 13,50 mdpl, BPBD juga belum merilis berapa jumlah yang sudah terdampak banjir, dengan alasan pihaknya belum mendapat laporan dari masing-masing kecamatan. Semakin lama, semakin naik, sudah dua hari di sini. Sudah dua hari di sini, ya khawatir juga. Takutnya, kalau seminggu berupanya takutnya ada rumah yang tenggelam kalau naik terus. Ya langsung barang-barang yang takutnya yang khawatir, barang-barang tanggul, takutnya yang habis. Hari Raden, Jabi TV Terima kasih telah menonton!